Saudara beberapa saksi hari ini diperiksa yang diakini penasihat hukum Pegi Setiawan akan memberikan keterangan alibi bagi Pegi saat kasus pembunuhan vina terjadi 2016 silam. Bagaimana kesaksian itu bisa mempengaruhi status hukum Pegi di masa datang? Kita akan bahas bersama Kapolda Jawa Barat 2016 hingga 2017 Anton Carlian. Panton selamat malam. Selamat malam Mbak Lipi. Kita juga akan sapa Marwan. Pemarwan. Siap, kita juga akan sapa Marwan Iswandi, penasihat hukum Pegi Setiawan. Pak Marwan selamat malam. Selamat malam, Selamat malam Jenderal. Selamat malam. Saya ke Pak Marwan dulu ya, Pak Anton ya. Pak Marwan, jadi apa kesaksian yang meringankan Pegi hari ini yang bisa meyakinkan pihak kepolisian untuk melepaskan Pegi dari tahanan? Yang hari ini Mbak, ya kebetulan saya hari ini tadi ke DPR Mbak, DPR RI saya Mbak. Laporan ke Komisi 3. Yang ke Bandung itu adalah tim yang lain. Iya, Alibi apa yang kemudian bisa dibangun dari tujuh saksi totalnya ya Pak Marwan? Ya, semuanya menguatkan dari saksian itu mengatakan kalau si Pegi Setiawan ini yang klien kami ada berada di Bandung. Dan banyak lagi diperkuat oleh petunjuk-petunjuk lain. Kenapa saya bilang petunjuk-petunjuk lain? Saya sudah membaca Mbak putusan dari pengadilan. Putusan pengadilan itu mengatakan Mbak ya, kalau Pegi yang dimaksud adalah Pegi alias Perong. Bukanlah Pegi Setiawan. Itu satu. Yang kedua, pada tanggal 27 setelah kejadian, saya bertanya kepada ibunya, apakah pihak kepolisian datang ke sini? Di Jawa Mbak Ibu ada, cuma satu kali. Setelah itu tidak pernah datang lagi. Saya tanya, Pegi Setiawan ada di mana? Pegi Setiawan ada di Bandung. Kalau memang benar Pegi Setiawan yang melakukan, pasti polisi akan mengejar ke sana. Itu satu Mbak. Yang kedua yang saya tanyakan juga, di putusan pengadilan, di sana dikatakan Mbak ya, Andi Dhani itu melakukan pemukulan dan melakukan pemerkosaan. Sementara Pegi alias Perong, tapi perlu digaribawain, Pegi alias Perong itu bukanlah kelain kami. Dia hanya membuka baju dan meraba payudara dan mencium, tidak memperkosa. Yang ketiga, dia menusuk daripada korban ini menggunakan sangurai pendek. Saya membaca di dalam putusan juga, penyebab kematian tersebut bukan karena tusukan. Nah ini makanya, saya di sini saya sampaikan, bukan berarti saya mengatakan Pegi alias Perong adalah kelain kami. Pegi kelain kami adalah Pegi Setiawan. Di sini kami mengatakan dan kami berkeyakinan, kelain kami adalah salah tangkap. Untuk itu kami minta kepada pihak kepolisian. Tadi saya datang ke komisi tiga, bukan berarti saya minta ke komisi tiga untuk menintervensi pihak kepolisian. Tetapi komisi tiga tersebut adalah aspektatif kami, perwakilan kami agar memonitor perkara ini Mbak. Oke Mbak. Mohon jangan dijelaskan secara detail soal konten seksual tadi. Tapi intinya Anda meyakini bahwa Pegi alias Perong bukan aktor utama. Meskipun itu bukan klien Anda, klien Anda itu adalah Pegi Setiawan. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda begitu ya? Betul, betul. Oke, saya ke Pak Anton. Pak Anton, seberapa besar pengaruh Alibi dalam rekonstruksi sebuah kasus? Saya kira Alibi dalam sebuah kasus itu sangat besar. Itu adalah sebetulnya salah satu hak terdakwa untuk membela diri. Apakah pada saat kejadian tersebut terdakwa itu ada di TKP atau tidak? Jadi untuk mencocokkan waktu, apakah seseorang terutama terdakwa ada di TKP atau tidak? Jadi apabila bisa membuktikan bahwa terdakwa itu tidak ada, itu banyak dari jurisprudensi-jurisprudensi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia bisa mengakibatkan terdakwa dibebaskan. Namun itu pun juga apabila didukung oleh saksi dan alat-alat bukti yang lain yang sangat kuat. Itu kekuatan Alibi. Tapi artinya gini, Pak Anton, ini kan sudah kejadian 8 tahun lalu. Seberapa besar Alibi ini kemudian posisinya sama dengan kasus yang baru terjadi? Nah, masalah Alibi ini kita pun juga, saya sangat menghormati Pak Marwan sebagai pengacara tentu saja harus membela klien. Dan ini pun juga saya tanyakan berkali-kali kepada tim penyidik. Tolong, ini jangan sampai salah tangkap. Apakah benar yang ditangkap ini adalah PS? Saya belum berani menyatakan karena ajas praduga tak bersalah. Something of nonsense. Nah, dari penyidik dikatakan, Pak, ini yang kami tangkap itu baik Alibinya maupun identitasnya benar. Dari mana kebenaran itu bisa diyakinkan atau dibuktikan? Satu, keyakinan itu bisa dibuktikan adalah dengan waktu pertama kali diadakan penggerbekan, waktu pertama kali diadakan penggerbekan, itu rumah PS yang ditunjukkan oleh para tersangka yang saat itu menunjukkan rumahnya. Kemudian kedua, PS yang sekarang ditangkap adalah PS yang nama aliasnya adalah Robi, yang nama aliasnya adalah juga Perong. Nah, kemudian juga yang bersangkutan juga pada saat itu adalah punya, ada punya motor yang namanya motor smash. Dan ternyata STNK-nya juga pada 2016 atas nama yang bersangkutan. Itu apakah kalau ada kesesuaian-kesesuaian yang signifikan lebih dari satu, itu indikasinya sangat kuat. Kemudian kedua, walaupun di sini sekarang sudah ada tujuh saksi, tapi asalnya semua saksi juga menunjukkan PS sekarang. Nah, sekarang yang jadi saksi, yang masih sampai saat sekarang ini menguatkan itu, ada empat saksi, empat saksi yang menguatkan bahwa itu saudara PS. Bahwa saksi ini adalah rawan. Bagaimana kualitas saksi itu sendiri? Kualitas saksi itu sendiri dikatakan bahwa itu adalah temannya. Teman SD-nya, teman SMP-nya. Tanya kenapa ijasa itu disita. Karena untuk menilukan bahwa benar, tidak. Yang bersangkutan ini satu SD, satu SMP dengan saksi yang ada. Oke, Pak Anton maaf saya potong. Tapi kan paling tidak setidaknya itu butuh dua alat bukti untuk menetapkan seseorang. Bukan begitu. Memang kesaksian itu diakui, tapi tidak hanya kesaksian saja untuk menetapkan seseorang itu jadi tersangka. Betul begitu kan, Pak Anton? Betul sekali itu namanya bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup. Satu saksi bukan saksi. Ulus testis, nulus testis. Di sini ada saksi yang disebut keterangan saksi. Ada juga saat itu keterangan daripada alat-alat bukti yang lain. Alat bukti yang lain apa? Satu ijasa. Baik. Dua motor. Ini saksinya pun juga lebih dari satu. Dan petunjuk-petunjuk bahwa telah terjadi kejadian tersebut. Dan yang menyatakan bahwa PS ada di TKP itu... Anton, mohon maaf. Ini saya potong lagi. Motor itu kan tidak bisa dijadikan barang bukti langsung ketika terjadi kasus pembunuhan ataupun penganiayaan terhadap Rina. Betul, tetapi itu salah satu petunjuk bahwa pada saat itu ada motor tersebut. Oke. Bukan langsung, tetapi yang berhubungan dengan saat itu adalah bukti petunjuk. Tetapi yang langsung itu kan ada mandu, ada juga bambu atau balok, kemudian juga ada baju yang ada bercak darahnya. Pantem, mohon izin. Ini kan kalau kita bicara motor itu kan sebetulnya bisa dimodifikasi, bisa dikatakan mirip, secara visual. Itu kan harus dikonfirmasi dari nomor polisi, dari nomor rangka untuk betul meyakini bahwa itu adalah motor yang sama. Bukan begitu, Pak? Betul sekali. Dan ini sudah diidentifikasi juga oleh tim penyidik. Gitu kan. Pada tahun 2016 mempunyai motor semes, walaupun motor itu sendiri kan bisa dirubah setiap waktu, setiap saat sekarang ini. Makanya ini pun juga akan nanti diklarifikasi apakah tajam atau tidak. Tapi yang paling penting sebetulnya, kalau untuk menunjukkan alibi sekarang ini bisa melalui IT. Oke, Pantem, maaf saya potong ya. Kita bergeser ke kesaksian Sakatatal, mantan narapidana yang sempat diberikan foto oleh pihak kepolisian, DPO, yang saat itu dianggap Pegi alias Perong. Yang dikatakan oleh Sakatatal yang hari ini diperiksa di Polda Jawa Barat, menyatakan foto yang diberikan pihak kepolisian saat itu ketika masih jadi DPO beda dengan fotonya Pegi Setiawan. Bagaimana dengan hal ini? Kalau hal tersebut kan ini makanya saya tanyakan, bagaimana kualitas saksi itu sendiri? Kualitas saksi itu adalah teman SD-nya, teman SMP-nya. Kalau teman SD, teman SMP tentu saja sudah sangat mengenal betul yang bersangkutan. Dan juga saksi di dekat SMP 11 itu sendiri kena betul dengan yang namanya PS. Dan ini sudah ditunjukkan melalui tata cara tersendiri. Apakah betul yang ditangkap ini yang bersangkutan? Nah sampai saat ini mengatakan bahwa yang ditangkap saat ini menurut para penyidih adalah benar. Sebagai mana yang disebutkan dalam DPO. Pak Anton saya ke pengacara ya, saya ke Pak Marwan. Pak Marwan dengan apa yang disebutkan dan dijelaskan Pak Anton, tadi Anda masih yakin klien Anda bisa dibebaskan? Mohon izin jenderal, saya berseberangan sama jenderal. Tidak apa-apa, jadi gini jenderal. Mohon izin jenderal, gini jenderal. Saya juga mantan auditor militer, saya pernah menyidangkan tentara. Jadi gini jenderal. Kalau saya lihat, seharusnya jenderal, seharusnya ini kasus ini kemarin, itu kan kalau memang mau dituduhkan kepada Pegi Setiawan, kita cek. Itu kan ada yang menurut keterangan saksi-saksi itu, Pegi itu menusuk menggunakan samurai. Seharusnya samurai itu dicocokkan. Ada nggak sidip jarinya Pegi Setiawan ini di samurai? Kalau ada, itu baru kita nggak bisa mengelak lagi. Ini tidak ada. Dan satu, yang kedua, seharusnya di bajunya Pegi, katanya kan si Pegi itu mengapit daripada korban ini di motor. Seharusnya ada bekas darah di baju Pegi, seharusnya di tes DNA-nya. Ini tidak ada. Kalau hanya sebagai ijazah, hanya kakak, hanya motor, itu tidak ada hubungan sama perkara ini. Ini menurut saya begitu jenderal. Oke Pak Marwan. Begitu Pak tanggapan kelas saya ini. Pak Marwan, saya mau tanyakan soal surat yang kabarnya orang tua Pegi ingin bersurat ke Presiden. Itu apa yang kemudian diharapkan dari orang tua Pegi? Dibebaskan langsung? Ya kita minta dibebaskan dan ditutup perkara ini. Bukan hanya dibebaskan, memang orang ini tidak bersalah kok. Tidak ada bukti menguatkan, Mbak, untuk perkara ini. Makanya saya bilang, berulang kali saya sampaikan ke rekan-rekan wartawan. Sudah tutup aja, perkaranya ditutup aja. Jangan dipaksakan. Nanti siapa, kalau memang dilimpang kejaksaan, oke. Kalau memang kejaksaan, berani untuk memegang bola panas ini. Kami siap menghadapinya. Saya terusan saja, Mbak. Saya tertarik sekali, Mbak, untuk membantu dalam perkara ini. Kita tunggu nanti perkembangan kasusnya. Terima kasih Pak Marwan. Terima kasih Pak Anton. Sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya.